Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Tri Brata Headline pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kabar duka kembali menyelimuti dunia penerbangan Indonesia. Kali ini pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 dengan rute penerbangan Jakarta-Pontianak dinyatakan jatuh di perairan Teluk Jakarta. Setelah sebelumnya pesawat tempat dinyatakan hilang kontak. Pesawat SJ182 yang mengangkut 62 penumpang dengan rincian 50 penumpang umum dan 12 kru pesawat ini dinyatakan hilang kontak. Hingga akhirnya pesawat dengan kode SJ182 ini dikonfirmasi jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Posisi terakhir pesawat diketahui berada di atas perairan Kepulauan Seribu. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut jika pesawat pada pukul 14.37 waktu Indonesia Barat masih berada di ketinggian 1.700 kaki dan diizinkan naik ke 29.000 kaki dengan mengikuti standar instrumen. Pesawat lalu dinyatakan hilang kontak pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Dari penuturan warga sekitar Kepulauan Seribu, Mengklaib sempat mendengar ledakan dua kali dan menemukan barang di tengah laut. Hingga kini berbagai pihak masih meneliti penyebab pasti jatuhnya pesawat. Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga berkoordinasi untuk menemukan korban hilang dan pencarian black box pesawat. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV melaporkan. Dalam proses evakuasi pencarian para penumpang yang menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air berhasil mengevakuasi sebanyak tujuh kantong jenazah yang kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Keramatjati, Jakarta Timur. Kantong-kantong tersebut merupakan hasil dari pencarian petugas pada titik koordinat terakhir pesawat Sriwijaya Air SD182 yang hilang kontak. Dengan dikawal petugas kepolisian, tiga unit mobil ambulans tiba di Rumah Sakit Polri Keramatjati, Jakarta Timur minggu siang. Tiga ambulans tersebut membawa sebanyak tujuh kantong jenazah dari posko evakuasi JICT Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ketiga kantong jenazah tersebut langsung dimasukkan ke dalam ruang forensik, namun belum diketahui bagian apa saja yang berada di dalam kantong tersebut. Ketujuh kantong merupakan hasil pencarian petugas di titik koordinat terakhir pesawat Sriwijaya Air SD182 yang hilang kontak. Terlihat juga petugas kepolisian berjaga di depan ruang forensik RS Polri Keramatjati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan. Demikian Triberata Headline hari ini. Tetap memakai masker, jalani protokol kesehatan, sampai jumpa, salam Triberata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!